PUDUSAN MAKAM KONSTITUSI Anies Baswedan ke kantor DPD-PDIP Jakarta jadi sinyal perjodohan kedua pihak. Sabtu 24 Agustus, mantan Gubernur DKI Jakarta dan calon presiden pada Pilpres 2024 Anies Baswedan mendatangi kantor DPD-PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Pedatangan Anies ke kantor PDIP Jakarta disebut-sebut merupakan bagian dari rencana untuk mendapatkan tiket maju di Pilkada 2024. Nama Anies belakang kerap muncul sebagai sosok yang akan diusung oleh PDIP. Setelah Koalisi Gemuk Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamen Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta. Usai pertemuan, Anies mengatakan kedatangannya menjadi ajang selaturahmi dengan pengurus DPD-PDIP Jakarta. Terkait keputusan apakah dirinya akan diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta merupakan kewenangan dari DPP-PDIP. Kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan, itu bisa berjalan seiring. Dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Terkait peluang PDIP mengusung Anis di Pilkada Jakarta, politisi PDIP Putra Nababat dalam keterangannya Sabtu 24 Agustus usai pertemuan dengan Anis. Tak menjawab pasti apakah Anis akan diusung oleh partanya. Putra menyebut kewenangan ada di tangan DPP-PDIP. Pembicaranya tidak se-pragmatis itu, gitu kan ya. Mau dicalonkan terus menjadi anggota atau dia jadi anggota, terus apa, tidak sejauh itu. Karena kewenangan kami juga tidak sejauh itu. Karena itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, Ketua 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 DPP. Kami di sini hanya membuka pintu untuk berkomunikasi. Dan mas, komunikasi politik itu kan harus terus dilakukan, gitu kan ya. Lantas seperti apa tanggapan dari Kim Ples terkait putusan MK ini? Akankah ada peluang bagi partai yang bernaung di dalamnya untuk mencalonkan paslon lain selain Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta? Di Pilkada Jakarta, Kim Ples telah mengusung paslon Ridwan Kamil Suswono. Paslon ini mengantongi dukungan 12 farpol dan memiliki 91 kursi, dari total 106 kursi di DPRD Jakarta. Kim Ples meninggalkan PDP yang hanya memiliki 15 kursi. Sebelum putusan MK, pasang Ridwan Kamil Suswono hanya akan bertarung melawan calon perseorangan yakni Dharma Pong Rekun Kunwardana. Namun setelah putusan MK ini, ambang batas turun jadi 7,5% sehingga peluang partai politik mengusung paslon tanpa koalisi terbuka lebar. Terkait hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dalam keterangannya Jumat 23 Agustus di Jakarta memastikan Kim Ples tetap solid. Di beberapa daerah? Termasuk di Jakarta gitu dong? Iya, kami sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan rekomunikasi. Seperti apa sih gambaran elektabilitas para calon yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta nanti? Berdasarkan Surveil Bank Kompas, periode Juni 2024, elektabilitas Anies Baswedan berada di angka 29,8%, diikuti oleh Basuki Cahaya Purnama 20% dan Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas 8,5%. Pendaftaran Pilkada 2024 tinggal menghitung hari, yakni 27 hingga 29 Agustus 2024. Purusan MK ini tentunya berpeluang mengubah konstelasi politik di Jakarta dan memunculkan kandidat baru. Yang paling ditunggu tentu calon dari PDI Perjuangan. Akankah Anies, Ahok, atau justru sosok lain? Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Siapa kira-kira kandidat baru yang akan muncul di Pilkada Jakarta?